Anjing Penjaga Yang Baik Hati Di suatu peternakan, hiduplah seekor anjing penjaga. Setiap hari, dia bertugas untuk membantu Pak Tani menjaga ternaknya. Suatu ketika, Pak Tani harus pergi ke kota untuk membeli alat pertanian yang sudah rusak. Petani tersebut berpesan kepada si anjing, untuk menjaga ternak jangan sampai ada yang mengganggu. Mulailah si anjing menjaga peternakan dari gangguan. Dia berkeliling peternakan untuk memastikan semuanya aman. Saya harus bisa melaksanakan tugas dari Pak Tani dengan baik. Ucap si anjing, sampai di tempat sapi, si anjing melihat seekor anak sapi yang sedang berebut makanan dengan sapi dewasa lainnya. Karena badannya yang masih kecil, si anak sapi tersebut tidak mendapat makanan. Kenapa kamu, hai anak sapi? Apa kamu tidak mendapat makanan? Tanya si anjing. Iya, saya tidak dapat mengambil makanan karena terhalang oleh sapi lainnya. Jawab anak sapi. Oh begitu. Baiklah, saya akan ambilkan makanan buat kamu. Ujar si anjing. Anjing penjaga menuju gudang untuk mengambil makanan buat anak sapi. Dia merasa ibah dengan anak sapi tersebut. Anjing pun mengambil jerami untuk dia berikan kepada anak sapi. Makanlah jerami ini, hai anak sapi. Ucap si anjing kepada anak sapi. Wah, terima kasih wahai anjing penjaga. Kamu baik sekali telah memberikan saya makanan jerami ini. Ujar anak sapi kepada anjing. Anjing penjaga melanjutkan kembali berkeliling. Sampai akhirnya, dia sampai di tempat kambing. Hai kambing, apakah semuanya baik-baik saja? Tanya anjing penjaga. Saya kehausan. Bisakah kamu mengambilkan saya air untuk minum? Ucap kambing kepada anjing. Dan terlihat tempat air tampak sudah kering. Ini menyebabkan kambing tidak bisa minum. Baiklah, saya akan ambilkan air buat kamu minum. Ujar anjing kepada kambing. Dengan bergegas, anjing penjaga menuju tempat air untuk mengambil air. Dan diberikan kepada kambing. Saya harus mengambil air yang banyak untuk persediaan minum kambing. Ujar anjing. Sesampainya di tempat kambing, anjing menuangkan air tersebut ke tempatnya. Dengan gembira, si kambing segera meminum air yang sudah dia tunggu dari tadi. Wah, segar rasanya air ini. Terima kasih hai anjing penjaga. Kamu telah membawakan saya air. Ujar kambing kepada anjing. Tidak menjadi masalah. Itu sudah menjadi tugas saya sebagai anjing penjaga di pertenakan ini. Ujar anjing kepada kambing. Hari sudah sore. Dan anjing kembali ke tempatnya untuk beristirahat setelah bertugas seharian. Hari ini banyak sekali tugas yang telah dikerjakan. Saya harus istirahat agar besok bisa kembali beraktifitas. Ujar kanjing. Kesokan harinya, anjing penjaga bersiap untuk menjalankan tugas di pertenakan. Wah, segar sekali udara pagi ini. Ujar anjing penjaga. Dia pun mulai berjalan berkeliling pertenakan untuk melihat-lihat. Sampai dia berada di tempat ayam. Dia melihat ada telur yang tidak berada pada tempatnya. Hai anjing. Jangan kamu makan telur itu. Saya sedang mengeraminya. Dan tanpa sadar, telur itu jatuh keluar. Ujar induk ayam kepada anjing penjaga. Terkejut dengan suara induk ayam. Oh, ini telur punya kamu ya? Tanya anjing penjaga. Tadi telur itu sedang saya rami. Tetapi tanpa sengaja telur tersebut terjatuh. Saya ingin mengambilnya kembali, tidak bisa. Maukah kamu menolong saya mengambil telur itu? Tanya induk ayam kepada anjing penjaga. Anjing penjaga membantu induk ayam untuk mengembalikan telur yang terjatuh. Ini telurnya. Jagalah baik-baik agar bisa menetas. Ujar anjing kepada induk ayam. Terima kasih, wahai anjing penjaga. Ucap induk ayam. Anjing penjaga kembali berkeliling pertenakan untuk memastikan semuanya tidak ada masalah. Akhirnya, dia sampai di kolam ikan. Dia melihat ikan tampak kelaparan. Hai ikan, ada apa dengan kamu? Tanya anjing penjaga kepada ikan. Wahai anjing penjaga. Kita di sini belum mendapatkan makanan. Sepertinya, Pak Tani lupa untuk memberi kita makan. Ujar ikan kepada anjing penjaga. Dengan bergegas, anjing penjaga menuju gudang penyimpanan makanan dan mengambil makanan untuk ikan di kolam. Ini saya ambilkan makanan untuk kamu, wahai ikan. Makanlah agar kamu tidak kelaparan. Ujar anjing penjaga kepada ikan. Terima kasih banyak, wahai anjing penjaga. Kamu sudah membantu kita mengambilkan makanan. Ujar ikan kepada anjing penjaga. Sore hari telah tiba dan tampak Pak Tani sudah kembali dari kota. Dan melihat pertanakan semuanya baik-baik saja. Pak Tani memberikan hadiah kepada anjing penjaga. Tampak senang sekali dengan mengibask-ibaskan ekornya. Pesan moral, kita harus bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan.